Polsek Kelapa Gading berhasil menangkap keempat pelaku bajing loncat di Jalan Raya Pegangsaan dengan kurun waktu kurang dari 24 jam setelah aksinya direkam oleh warga dan menjadi viral di media sosial. Polsek Kelapa Gading Kompol Martuasili Tonga berpesan kepada masyarakat khususnya wilayah Jakarta Utara agar tidak takut untuk menyampaikan kepada petugas apabila menemui kejadian serupa. Di mana ada masyarakat untuk tidak takut jika menyampaikan ada informasi seperti ini. Jadi tidak harus masyarakat datang ke Polsek atau ke Polres melaporkan apa yang mereka ketahui. Bisa saja mereka melalui teman-teman media yang ada di depan saya menginformasikan kepada kami, Polri, atau diunggah melalui akun yang ada sesuai alamat media sosial ini. Begitu. Bisa juga dilakukan melalui patroni. Itulah yang saya bilang dari preventifnya. Ada preventif, ada preventif. Begitu. Keempat tersangka dengan inisial G, F, M, dan E ini menggunakan dua sepeda motor dalam menjalankan aksinya. Tersangka G dan M bertugas untuk mengendari motor, lalu tersangka E bertugas memanjat truk dan mengambil besi tua dan memberikan besi tersebut kepada tersangka F. Para tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tiberata TV, Salam Tiberata.